Alhamdulillah malam hari ini tanggal 25 September kita bisa berkumpul kembali di acara kajian Riyadisolehin Majlis Rebutalu Insyaallah malam ini kita akan mengambil tema bab 15 yaitu menjaga amalan barang siapa yang tertidur ketika sedang berpikir maka ditulisnya dia seolah-olah berpikir semalaman dari siriwayat dari muslim kusbahasa selaku pengampu atau selaku narasumber malam ini akan menyampaikan secara online ataupun offline pengajian malam ini kita membahas kitab Insyaallah kita akan mendapatkan ilmu dari beliau hingga satu jam satu setengah jam ke depan Semoga para jamaah baik yang online ataupun yang offline bisa mengikutinya dengan baik apa yang kita niatkan adalah untuk menuntut ilmu sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita semoga amal kita kebaikan kita akan menjadi wasilah untuk keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjutkan untuk kusbahasa selamat menikmati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Dan itu yang kelima dan partin yaitu salah satu yang cahaya Tentang menjaga amal amal menjaga insya amal ibadah kita yang sudah kita lakukan Sekarang masuk pada hadis yang 153 Wa'anumarabunil khattab radiyallahu anhu khala Kala Rasulullah s.a.w Man lama an hisbihi minal lail Au'an sya'il minhu faqra'ahu ma baina salat al-fajri wa salat al-zuhri Kutipa lahu ka'annama qura'ahu minal lail Ru'ahu muslim Wa'anumarabunil khattab Di riwayat agen sangking Umar Sayyidina Umar bin Khattab Radiyamukumukum reduri s.a.w 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 Khalifah Umar bin Khattab Rasuhabat Umar bin Khattab Kala us Ucap s.a.w Umar Kala usda us S.a.w Rasulullah s.a.w Man lama manuntai s.a.w WANGiku nama Keturun Keturun Atau Titerlelap Durek An hisbihi Sangking ninggal Wiridhani Uman Minal laili sangking WANGI Atau'an syai'in minhu Atau'an syai'in utawa Sangking Suwiciwici Minhu Sangking Wiridhan Hizbihi Fakora'ahu 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 Mungkomo Joseph Poman U'ing Hizbihi Atau'in Dhanil Mau Mabayna Solatil Fajri Wa Solatil Zuhri Ma Kelawan Perkoro Kelawan Waktu Baina Solatil Fajri Dalam Antaranya Solat Fajr Wa Solat Dhur Lan Solat Duhu' Kutiba Mungkoden Tulis Apa Hizbihi Lahumareng Man Kaan Nama Koyo Koyo Perkoro Koro Agang Mocosop Poman Hizbihi Melayli Sangking Waktu WANGI Di hadis ini Sebagai Landasan Dari Ayat-ayat Yang sudah Disebutkan Oleh Imam Nawawi Tentang Amal Ibadah Atau Hizbun Hizbun Wirdun Amal Ibadah Yang dilakukan Saat rutin Secara Konsisten Setiap Hari Itu Hizbun Yang Ngomong Wirit Hizbun Sebagaimana Ayat Yang Dindukil Oleh Imam Nawawi Yaitu Alam Yakti Surat Al-Hadid Ayat 16 Dan Surat Surat Al-Hadid Al-Hadid Yang Sunah Amal 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 Yang Sunah Contoh Menama Anis Bim Barang Siapa Yang Tidur Atau Terlupakan Wiritnya Di Waktu Malam Ini Biasa Sholat Tajud Bungi Atau Sholat Witir Bungi Sholat Tajud Malam Berapa Hari Berapa Kali 11 Rokaat Plus Witir Satu Ya 11 Rokaat Ini Sebiasa Sholat Sholat Tajud Sholat Witir Sebiasa Ini Gak Tau Masalah Ini Gak Tau Ini Berarti Gak Mana Malah Is Bina Lain Gak Tampak Sorry Sholat Bagi Mereka Mereka Yang Punya Amalan Amalan Rutin Di Waktu Malam Biasa Malam Tahlilan Undangan Tahlilan Rutin Tiap Malam Jumat Undangan Hampir Setiap Hari Tahlilan Tiap Malam Itu Sebagai Hizb Hizb Amalan Rutin Hizb Amalan Rutin Amalan Ibadah Rutin Yang Senantiasa Kamu Jaga Setiap Hari Kamu Lakukan Tahu Tengi Membaca Al-Fatihah Al-Fatihah Plus Lafal La Ilaha Ilallah Palam Afdru Zikri Annahu La Ilaha Ilallah Ini Tahlil Ibadah Punya Amalan Punya Tahlil Setiap Ada Orang Hajatan Ternyata Setiap Malam Ada Orang Tahlilan Setiap Malam Kok Kamu Tertidur Belalah Tanpa Disengaja Suatu Ketika Kamu Waktu Tahlilan Tidak Hadir Alias Ketiduran Atau Ada Hajatan Yang Lain Dan Hajatan Yang Lain Kamu Tidur Seperti Itu Akhirnya Kan Tidak Ikut Talilan Tidak Baca Talilan Aw An Sa'in Min Hu Atau Kamu Hanya Membaca Sebagian Saja Tidak Semuanya Tadi Yang Saya Sebutkan Hanya Membaca Abdul Zikri Fa'lam Anahu La Ilaha Ilallah Kamu Punya Hizib La Ilaha Allah Hanya Ilaha 10 Kali Saja Itu Disunggu Soalnya Keri Wajah Tadi Dan Tangan Isra Kabeh Ketek Kau 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 S Kau 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 yang lain membahas soal itu ya itu nanti tingkatannya mulai naik tapi ini harus diganti ini biasanya tangi telah tajud 11 rokat kok tidak bisa bangun karena tertidur ya diganti ini awan ya diganti rolas rokaan jadi sebelum zuhur ya berarti kalau sekarang yang 11.30 berarti 11.25 masih bisa yang sebelum 11.30 ketika sudah sama ganti di waktu itu ibadahmu itu semisal seperti dicatat sebagaimana ibadahmu yang tadi malam yang tadi malam 11 rokaat paginya menjadi 12 rokaat karena malam 11 rokaat pos witir kalau siang duha masuk witir witir itu hanya di waktu malam karena di waktu pagi duha tidak ada witir berarti di genepno menjadi 12 kutiba lahu kaanama pokoram dan layel ibadahmu berarti gak lho tajud tapi sholat juga podo mana nih nguno oka terus turumu udah jikerto kodok karun dikiru kano ayo itu tetep-tetep kono segini kawanan kawanan kapan hari sudah kita bahas lebih detil ya sebuah konsep untuk menghilangkan rasa bersalah berdosamu ya segera bangun jadi pikir rokok rokok jadi pikir rokok kopi jadi bikin rokok gawean tapi ketika kamu dibangunkan saat itu juga langsung pergi kamar mandi wujudu langsung sholat itu berarti oleh-oleh rusuh sama men ditidurkan tapi roto-roto orang nguno roto-roto itu bangun tapi ditambahin tangin di jam bapak kita tambahin 10 menit 13 sampai jam itu mayoritas yuk berarti ya ya mbak jarak hal seperti itu oke terus-terus sekali oke lah kalau sekali dua kali oke lah dua kali ya 3 kali ya oke Oh berarti naik ini keliru ya langsung langsung Trun left atau trun around Pusing kanan pusing kiri Itu langsung aja Oco penyarno ya Rawahu muslim Berarti ada pertanyaan Menarik bencet jelas gitu loh Bukan kamu tidak beramal kemudian Amalmu tidur, tidurmu di Dibayar, dihaji kerto Sama seperti ibadahmu Bukan gitu Berarti lah Seturuh ayah kan Oduh-duh ngaji Ngaji teko Amal yang sudah kita ciptakan Yang sudah kita istiqomai Kita teguhkan Kita konsistenkan Keteguhan kita Sampai-sampai gak bisa hadir Yang dimaksudnya gak bisa hadir Secara Offline Ya kan Secara offline Gak bisa hadir Minimal online Fasilitas ini online Istiqomah tetap ngaji Tapi ya bedo Derajatnya ini Offline ini 100% Online ini sekitar 50% lah 50% Ini gak online gak offline Lalu layangan videonya Ya 25% lah ini 25% Begitu Jadi Tetap derajatnya 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 Berbeda Kemudian Dimaknai Derajatnya sama Dengan yang offline Yang online Ya gak sama Tetap gak sama Bisa Fakora'ahum Wa solatil zuri Online Karena offline Apa beda Kalau offline gak bisa ngopi bareng Gak bisa ketemu Silaturahim Inilah Online Kaya nyedot Rokok gak bisa Kaya ngopi gak bisa Kaya ngopi gorengan Tuku Dewi Ini Online Inilah Lep Bisa ngumpul bareng Silaturahim Mendatangkan para malaikat Berbeda beda jelas tapi substansinya mendapatkan sesuatu yang sama substansinya tetap sama soal berkayo jelas bedo kata ulama tetap bedo ngaji sorokan kalau ngaji cerama ya bedo ngaji sorokan ngaji terliterasi ngaji cerama cerama mudan cerama nanggi tetap bedo beda beda berliterasi jelas gamlang bisa dipertanggungjawabkan bisa ditanyakan secara detil ngaji ya perungan huyung huyung maringono mau ngaji apa ya lucu mau ngaji apa mau ngaji apa mau ngulutan mau lucu kok kayaknya ini ya gitu kayaknya hadisi apa yang riwayanya bingungi bingungi taruh disini bisa mending mau ngaji apa aku ketemu mantanku wah oke pengajian jadi acang sarana pertemuan gimana saya stream ini ada 66 saya ini bagian saya kendira saya bagian kendira saya ini saya 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 kendira dikelar ngalor gitu kalau tidak banyak peningan tidak ada masalah mau ngaji apa? saya bilang, tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah itu, sekarang tidak perlu di bilang apa-apa tidak saya ingin mengajikan kita beriteransi saya ingin beda itu saya ingin mengajikan secara detail, apa tidak tidak dipahami, bisa maksudnya begitu saya tidak saya ingin mengajikan kita tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah nanti yang kita bahas ini sekarang menjaga konsistensi ibadah kita ibadah sunnah terutama ibadah sunnah nah, khizib apa khizib itu sering ya, mirip khizib ini biasa mungkin khizib itu ketika dibaca bisa mendapat mendatangkan ke rumah ya jelas khizib sampai setiap hari konsisten membaca al-fatihah 100 setiap hari di waktu yang sama di waktu tertentu mendatangkan ke rumah ya pasti sampai ngomong anugerah mendatangkan anugerah menamakan khizib menamakan khizib khizib untuk pengen sukih coba melak mengiritan al-fatihah setiap hari konsisten ya konsisten bisa menjaga amal-amal sunnahmu ibu jelas pengen sukih ya Allah aku pengen sukih aku pengen 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 ngutangi wong pengen ngunasi utangi konjong-konjong wabih anggun kawasih iya wajanoh hizib 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 bacaan amalan atau perbuatan yang kita lakukan secara konsisten itu kita jaga itu namanya hizib itu khusus sunnah sunnah nah yang sama fardu fardu harus melakukan gitu menjaga ke istiqomah pasti ini sholat fardu gitu nah dinamakan hizib mirit itu amalan yang kamu lakukan konsisten setiap hari di waktu tertentu waktunya juga terukur hizib apa hizib tahlil setiap malam tahlil oke iso tahlil komplet komprehensif surat al-fateha saja yang contoh kok ternyata dalam kurun waktu satu minggu sammen jaga di hari ke-8 sammen tertidur ya ternyata yang tidak sampai 10 katanya sampai 100 tertidur nah itu loh yang ijoli menesuk begitu maksudnya sammen ijoli menesuk antara waktu bagdal fajri nila nuri antara waktu setelah fajr sampai sebelum itu berarti jam 11.30 dari jam 5 ya atau jam 5.30 sampai 11.30 itu maksudnya biasa biasa ini ngelakuin 100 al-fatiham 100 kali kok di hari ke-8 sammen pot ketiduran habis futsal soalnya sore ini ya capek ketiduran bisa diganti di waktu pagi itu aku bodoh derajatnya sama kutiba lalu ga anama fakoro aku minyarlayl bodoh yajik kerto sama sambian membacaan itu tapi ini nggak usah ngajah itu itu rutinan ini harus di jajar praktek praktek saya ini aku kepingin iso kurunasi utang-utang aku harus punya tirakatan amaliyah sunnah yang harus saya jaga konsisten tiap malam bersedekah 10.000 ya itu kan kuridari kenapot kenapot bersedekah materi bersedekah materi 10.000 setiap malam coba selama 41 hari coba atau 10 hari coba ketika pengini kok terlupakan ijoli waktu pagi maksudnya begitu itu soal hasil Allah Allah terserah Allah cuman kalau dunya ya terkonfirmasi balasan dunya itu diistilahkan kemarin surat toha kemarin kita bicara surat surat toha surat toha ayat berapa ya ayat 1 sampai ayat ketujuh ya surat toha jadi balasan konfirmasi di dunia itu menurut Allah kita artikan didefinisikan oleh ulama itu hanya sebagai DP istilahnya don't pay mu istilahnya sampai dikonfirmasi kalau ibadahmu gizipmu wiridmu kemudian terkonfirmasi di dunia itu hanya sebagai kecil gitu hanya DP dikasih DP dan semangat kan dikodri ya DP semangat di mana DP ini ini itu didefinisikan mulai untuk didefinisikan 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 modal orang yang mau saya itu DP itu 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 dan didefinisikan Didefinisikan laman dideisan didefinisikan yang ditulis ya Didefinisikan yang aman di waktu malam ketika kizipmu itu terkonfirmasi di dunia di dunia surat itu hanya sebagai DP fullnya kapan, fullnya kapan di investasi kita nanti kita diambil gitu kemana nih kok ngaji mendonok di pikir, bukan bukan begitu, tetap kita berada berita Allah, tapi makna dari keinginan kita kemudian terkonfirmasi itu minongko sebagai diri p amal perbatan kita gitu apapun ini, wirit itu kan amal ibadah itu amal ibadah yang kamu menjaga bisa menjaga konsistensi itu gak iso gak iso pengi oleh di jali iso itu pengi soal ini anggil gue lelong lelong lesu gak nunggu lelong lesu ternyata di jali di waktu tak boleh begitu selesai ya kemudian hadis selanjutnya 154 wanabdillah ibni umar radiyallahu anhu wanabdillah sangking sohabat abdullah ibn umar ibn al-anshi radiyallahu anhumma dan datian al-anangi umar wabdin al-anshi dan datian al-anangi al-anshi radiyamukum kongridani sohabat lelong lesu lelong lesu anhumma sangking abdullah dan bapaknya yaitu umar kalau ustaw sohabat wasulullah sallallahu al-anshi lima rengsun ya abdullah ya abdullah ratakun misla fulanin jadi abdullah anaknya umar anaknya umar anaknya umar ibn al-anshi umar bin khotab tapi umar ibn al-anshi ya abdullah ya abdullah ratakun ojo dadi sohabat misla fulanin iku kaya arek kaya arek kaya awa awaan kaya arek karena ono sohabat fulan iku yakumu tangi alayla ing dalam waktu mongi fata roka monggo meninggal sebuah fulan kiaman lail waktu sholat wangi kiaman lail yang ngerjak yang laksanak yang ngedek sholat kiamul lail mutafakun alih itu rasulullah bersabda hei abdullah sampai menojok woyok sifulan iki sifulan iki apa zee karena yakumu lail foto roka kiaman arek ini kutang bunyi tapi orang gelap sholat bunyi kenapa kenapa nilok bal bal kenapa kenapa jagung kopi ngopi mulai bunyi tapi gak gelap sholat aja kok aja kok tiru arek latakun misaf bulan karena yakumu lail foto roka kiaman lail arah itu tangi bengi gelap tangi bengi tiga iku so tiga itaktir arah itu tangi bengi tapi foto roka kiaman tapi dia meninggalkan sholat kiamul lail nah bedanya apa sholat kiamul lail kalau sholat tajud pertanyaannya apa bedanya selamat apa bedanya sholat tajud sama sholat kiamul lail kelas nendean semula wuh niklas dukungan ngapang si tajud adia 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 ada adia 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 apa bedanya sholat tajud sama sholat sholat malam sholatz tajud o è willingly googling 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 heee heee bey �� HR ��의 dunggu hihihihihihi wu ayu hai ає tombeng tombeng nanno apa bedanya kiamul air sama apa sholat malam sama sholat tajud sehingga dipaketan ya nggak bisa googling Kenapa toutnya lembut common sama seorang ayo 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 malu hingga duduk tidur lebih dalam pilihan eat sholat ia mulai despair 100 untuk telkomsel sholat tajud sholat yang dikerjakan ketika kita sudah tidur sholat sholat berarti tanpa tidur jagung jagung sampai jam telur meskipun kopi ini sangat cingkir kopi sangat cingkir berjam-jam sampai jam telur dia sudah dikasih takdir bangun malam tapi tidak melakukan tidak mengerjakan sholat kiamun lail senangannya bergadang rempon tapi gak gelap sholat malam berarti kan tidak harus tidur kecuali kalau redaksinya fatorokal sholat tajud fatorokal tajud fatorokal tajud berarti kan harus tidur nah ini enggak berarti kan jagung itu lho bal-balan ini kan ya ini ya apa yang tak jalan ini apel ya kalau waktu ini jame ya tertentu apel ya tentu gak bisa sampai apa yang bisa ini jagung rempon ini sampai dulu bal-balan mari dulu bal-balan orang gelap yang mulai ojok itu tiru ojok tadi kalau yang ingin ini ini istikai ketakdir Allah isok melepengi ya sholat meskipun itu rokaat plus witir usahakan sholat dua rokaat plus witir satu rokaat usholi sunnata kiaman lain atau sholi sunnata taubadi usholi sunnat sunnat alhajati rokaat ini musab bila kiblati adaan lillahi ta'ala orang rokaat mari tutup dengan witir usholi sunnat al-witri rokaatan lillahi ta'ala lanjutkan nonton bulannya kan gitu keren toilet toilet kok kelembut itu repot mau dikasih kuasa kenikmatan bisa melet dadu ya yang mulai toilet kok lapu sampai kelembut ya wudhu 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 sholat menguntai lihat kok gak sholat gak ulu gak ulu gak sholat ojo mok tiru muudal koyang kuih mok 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 tiru muudal koyang mutafak konale doi yonon hadis apa hadis bukhari juga mok mok muslim wuj mok mok tiru mok ini biasa dihutangi anjel bah dik anjel ya anjel ik sempurna toh seponten nih gagangannya telah seponten nih seponten nih tapi nih orang orang gelap tangi bangi udah gelap cuman barangin tak kaki bayar deh begitu begitu pulang nanti utang gaginan dibayar nih wesona harus makasih bayar begitu nah model-model musing tangi gagal sholat itu aja mbak tiru aja ditiru dasarnya apa iji hatis iji ya Gus ngaji yang apa Gus ngaji yang melayar ngaji ngaji ngerti iji iji makanya ini jam 12 malam kita harus membahas soal ilmu aja ini yang mulai termasuk melekan saya ini diskusi 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 untuk manfaat yang dirimu menyebut asma Allah yadlu kitab Allah berarti kan begitu termasuk yadlu kitab Allah itu perbuatan perbuatan yang mendatangkan malaikat mendatangkan keberkan berharap berharap hingga Allah dan perbuatan yadlu kitab Allah dibanggakan di makhluk langit untuk itu otomatis impi yang mulai syukur-syukur sholat meskipun tidak merupakan kenapa kok sholat bukti yang pandemi itu yang mulai yang jaga untuk angin diskusi kalau nyerentuk dagangan ya ya itu nyerentuk jadi rentan hanya diskusi tanpa dikemas dengan apa sholat ritual sholat itu bukti kita bahwa kita berharap kita menyembah itu kan yuk dengan sholat menyembah yadlu kita membahas berdiskusi yadlu kita bahwa itu artinya kiamulail itu mengerjakan sholat malam maksudnya kiamulail itu kalau diskusi itu arahnya yadlu kita bahwa berarti mengupas berdiskusi berdebat sharing berdialog karena kepingin meru mengobati rasa kurius kita itu dihitung kiamulail jam berapa kan jam 12 ke atas berarti teringat kita beberapa kali petuahnya kiamulail itu adalah sholat malam mengerjakan sholat malam berarti sholat malam itu tidak harus tidur di tahajud itu harus wajib tidur dulu baru sholat itu dinamakan sholat tahajud kalau tidak tidur berarti namanya bukan sholat tahajud tapi kiamulail mutafakun alaih hadis yang 155 meneruskan bab masih fil muhafadah fil a'mal menjaga konsistensi amal perbuatan kita amal apa jelas amal yang baiklah bukan amal yang jelaik amal hasanat wana Aisyah lam sangking Siti Aisyah sangking Garwani Rasulullah asatu dia radiyamu wa'udh 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 Aisyah qolat ucap sapa Aisyah kana Rasulullah s.a.w. iza iza fatat sholat iza fatat sholat minan wajain awgairih sholat minan nahari sintai aswata raka'atan kana rasulullah s.a.w. iza fatat su iku iza fatat su nalikane pot sholat as sholatu sholat sing ngepot apa ya fatat ini fatat iza fatat nalikane ngepot no hu'ing rasul apa as sholatu sholat jadi Allah mentakdirkan mentakdirkan istilahnya ya ini rasul ini istilahnya beda iza fatat sholatu itu ketika sholat itu difotkan dilepaskan terhadap rasulullah minal layli sangking waktu wengi min wajain sangking atau kerono loro gerah atau sholatu gerah sholat 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 nabi minan hari sange sholat 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 malam, sholat Rasulullah sholat malam minan layl itu berarti bisa kiamu layl bisa sholat tahajud oke ya ini fatah tu sholah minan layl, bisa sholat kiamu layl, bisa sholat tahajud sebab apa tidak dilakukan, tidak dikerjakan oleh Rasulullah, sebab apa ditaktirkan sampai terlepas sholat malam itu min wajahin kerana gerah awari utawa saliannya gerah, Rasulullah sibuk presiden ya sibuk presiden sibuk atau gerah, presiden lagi katisen ada katisen demam Rasulullah lagi demam ya, merahkan jadi Rasulullah pagi demam ya, demam pernah Rasulullah demam atau sebab yang lainnya sehingga tertinggalah sholat malamnya yang mulail atau sholat tahajud ketika itu terjadi pada Rasulullah Rasulullah mengganti sholat minan lahari maka kemudian Rasulullah sholat di waktu siang atau di waktu paginya sebesar 12 roka'at berarti sholat di Rasulullah 11 roka'at bisa sholat tahajud bisa sholat diganti di waktu duha di waktu siang dengan 12 roka'at dan sholat duha dan sholat duha terluas roka'at dan ada ada sholat duha terluas roka'at eh ada sholat duha panani dungo oh pernah saya pernah melihat temen saya waktu di kos-kosannya dia sholatnya setiap kali jam 7 tapi ketika saya intip kok dia berdoa di roka'at kedua berdoa Allahumma subuh kawan oh itu 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 subuh 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 duha wala wala ternyata begitu ya iya betulnya begitu itu wala 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 begitu ya ada pertanyaan ini ada pertanyaan 3W simple genah besok kita masuk ke bab yang baru yang baru menjaga konsistensi di perbuatan amal-amal yang sunah terutama baik wirid izib kemudian kemudian kiamulail kiamulail kot ternyata terlepas kiamulail bisa diganti di waktu siang hari itu iya kalau nggak bisa katakanlah wiridnya Al-Fatihah yuk pakai Fatihah saja kalau merujuk dari semoga mudah-mudahan Allah meningkatkan derajatmu atau menempatkan derajatmu di tempat yang terpuji maka memahmuda jadi pedagang pun pedagang yang maka memahmuda jeragang pun jeragang yang maka memahmuda karyawan pun karyawan yang maka memahmuda jadi derajat yang terpuji liane do rugi kabeh bengkak rugi liane kene azab kabeh kene phk kabeh bengkak kene phk salah satu indikator maka memahmuda dengan apa ya dengan sholat ta'ajut kalau dia mulai kalau ada gritnya dokcer lebih dokcer apa bau minan layi liat fata hajat aiku kita haji itu aku nggak bisa tanggih bengi konturusnya kebelanjur terus ya kan ngeliguskan ngeligus ya us kiamul nailah ya kan gitu sebelum tidur kita sholat itu jadi onok onok poin stressingnya disitu ini bengi kong jungkung ini apa sih ini jadi penduduk langit ini ini jadi penduduk langit ini bengi jungkung ini sampai kapalen kapan hari kita bahas itu ya sampai sehingga kakinya itu bengkak ayo semoga Allah penempatkan kita sebagai penduduk langit ayo ya us jadi penduduk langit ya otomatis misur populer otomatis ya oleh macam-macam oleh apa ini sholat ta'ajut oleh apa macam-macam contohnya itu separoh dari satu sayapnya nyamuk oleh macam-macam oleh romsayap Allah namanya ini 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 jadi penduduk langit ya us begitu pula cerita-cerita nyamuk terus ada cerita cerita ulama-ulama guru-guru saya dulu ketika kamu lakukan secara konsisten istiqomai itu yufat ta'ajut bina filatala kalian ini mesti ulang ini ini jadi penduduk langit itu itu separoh dari satu sebelah apa sebelahnya sayap nyamuk ini separoh ini ini itu 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 jadi makamah mahmudah meskipun pekerjaan kita itu karyawan ya karyawan yang makamah mahmudah syukur-syukur entrepreneur syukur-syukur jeragan jeragan yang tidak punya makamah mahmudah ya agak banyak banyak dia secara kapital sudah menguasai ya sudah menguasai tapi dia dihadapan Allah tidak termasuk makamah mahmudah banyak banyak gak usah ngomong atau atau tongguk sebelah wanliwi yang menek dia merasa jeragan ya merasa jeragan tapi dia juga mau berbuat 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 kemaksiatan berbuat open BO dan seterusnya itu makamah mahmudah ini barang yang elak tetap elak barang yang elak tapi tetap elak makamah gak bisa ini barang judi itu kan barang elak makamah bukan itu makamah mahmudah meskipun judi online ini contoh kecil itu bukan makamah mahmudah itu membuat maksiat jenis maksiat itu makamah makamah mahmudah 0 itu begitu makamah mahmudah penduduk ini orang-orang ini barang batu barang kemah sehatan itu barang perkara tidak 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 itu harus jelas harus jelas harus konkret begitu jadi bapak duduk agah kemudian bisa dijerahkan otomatis makamah mahmudah tidak 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 begitu dunya bisa mengarahkan kepada kebaikan atau mengarahkan kemaksiatan dunya itu sebagai pujaanmu atau sebagai hambamu atau sebagai buruhmu kan begitu sampai bisa menggagai dunya dunya itu sebagai anak buahmu nah ini tidak dikendalikan oleh dunya kebanyakan saat kebanyakan kebanyakan sampai kebanyakan 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 mengendalikan diri jadikanlah dunia itu sebagai hamba anak buah di sini Xenetron Korea ngel-ngel-ngel ngel-ngel ngel-ngel singkono singkake yuk iso sore mergawe kalau-kalau ngel-ngelMERG-gus Mbaknya dia menurut-surat ngel-ngel 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 ngel-ngelости jadi permlawayan buatmanya selama kita tidak terjerumus pada dunia artinya dunia itu kamu tidak kena asyarakat masih boleh-boleh, masih okelah justru kamu bisa mengantarkan kamu kepada alhasanat kebaikan sebagai legisih kamu untuk berbuat baik kamu berpikir, berpikir berpikir seperti itu semua orang yang bekerja saat ini harus bekerja jangan jadikan dunia kamu sebagai imamu itu adalah ideal itu ideal yang dibangun bisa semuanya soalnya ANGEL B digital berarti ya sekelahnya bagaimana kamu mau berkaryak? cerah-cerah cerah-cerah hidup-hidup di perusahaan gede lamborghini ada pertanyaan Ini orang pelanggu enggak. Ini orang-orang jam 10 hari. Soalnya 2 jam 11. Satu jam ini. Wallahualamim sohab al-fatiha. Allahumma inna sanaka al-huda wa tuqhwa al-hafa wa al-gina. Wa na'uzubika min ghalabati altayni wa kahri rijal, Ya Allah! Wa na'uzubika min ghalabati altayni wa kahri rijal, Ya Allah! Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh